Halo guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan aku Nuri Di channel youtube JNTV Di video kali ini Adalah video kelanjutan Dari video yang kemarin Kita perjalanan Menuju pulau Kalimantung Terima kasih Buat kalian yang udah subscribe Aku dan sekarang Subscribe aku itu Udah 200 subscribe Terima kasih banyak ya guys Semoga kalian Yang udah subscribe aku Dimurahkan rejekinya Dimudahkan segala urusannya Dilancarkan segala semua Usahanya Semoga juga videoku Bermanfaat buat kalian Ya guys Jadi ini kami Sudah sampai di pulau Kalimantung Buat kalian yang mau jalan-jalan Sekedar memberi Saran Tempat yang paling bagus Menurut aku ya guys Itu Kalau di Sumatera Utara Adalah Sibolga Karena di Sibolga itu Lengkap ya guys Dia ada Tempat jalan-jalannya Pegunungan Sungai Di Sibolga Di Sibolga juga ada Pantai Laut Jadi di Sibolga itu Lengkap Ada gunung Sungai Dan sungai air tawar Air terjun juga Ada Sungai itu Banyak banget guys Gunung juga Banyak banget Dan Pulau-pulau Di Sibolga itu Cantik Cantik Dan indah-indah Nah aku Rekomendasikan Dan kekalian itu Kota Sibolga Adalah Kota Dengan berjuta Tempat wisata Guys Jadi view-viewnya Indah-indah Banget guys Menurut aku Kalau di Sumatera Utara Itu Paket lengkapnya Tempat wisata Adalah Kota Sibolga Karena dia ada Pegunungan Sungai Air tawar Yang mengalir Dan airnya Bersih Jernih Banget guys Juga Sungainya itu Airnya Nggak Nggak terlalu Dalam Nggak dalam Gitu guys Pokoknya Sibolga itu Paket lengkap Kalau untuk Tempat wisata Karena Sebelum kita Nyampe Ke kota Sibolga Itu kita Ngelewati Kota-kota Yang Berbukit-bukit Dengan Pemandangan Atau view-view Yang indah Seperti Danau Toba Kalau kita Mengke Sibolga Itu kita Ngelewati Danau Toba Dulu guys Jadi Kemarin Kami Ke Sibolga Kami Menggunakan Sepeda Motor Jadi Perjalanan Kami Dari rumah Ke Sibolga Itu Enam Atau Sampai 7 jam Gitu guys Kami berhenti Dulu Di Danau Toba Sekitar 20 menit Atau setengah Jaman Kurang lebih Baru lanjut Lagi Ke Kota Sibolga Sampai Di Sibolga Kami Nginap Di rumah Saudara Aku Yang View Di belakang Rumahnya Itu langsung Pantai Pandan Guys Jadi Jadi Kami Ke Pulau Mursalanya Itu Menggunakan Jasa Travel Yang kami Langsung Dijemput Di Belakang rumahnya Saudara aku Yaitu Di Pantai Pandan Dan Perjalanan Kami Menuju Pulau Mursala Itu Sekitar 2 jam Setengah Karena kami Berangkat Dari Pantai Pandan Itu Jam 9 Pagi Sampai Di Pulau Mursala Kurang Lebih Setengah 12 Atau Jam 12 Kurang Gitu Guys Hampir 3 Jaman Juga Karena Kami Singgah Ke Pulau Sebelumnya Yang Sudah Ditentukan Sama Pihak Travelnya Dan Travel Memfasilitasi Kami Yaitu Makan Siang Ada Sembilan Juga Air Minum Dan Apa GoPro Juga Ada Round Juga Ada Alat Snorkeling Untuk Kami Be Ngambil Video Dengan Ikan Ikan Yang Ada Di Pulau Kalimantung Tadi Videonya Udah Aku Kasih Lihat Ya Guys Sebelumnya Nah Itu Adalah Fasilitas Dari Travelnya Guys Nah Semoga Videoku Kali ini Bermanfaat Buat Kalian Dan Semoga Buat Kalian Yang Bingung Mau Jalan Jalan Kemanda Semoga Videoku Ini Bisa Jadi Solusi Buat Kalian Terima Kasih Sudah Menonton Video Aku Jangan Lupa Like Comment Dan Subscribe Untuk Yang Belum Subscribe Terima Kasih Buat Kalian Yang Sudah Subscribe Sekali Lagi Terima Kasih Banyak Semoga Dimurahkan Rezekinya Sehat Selalu Sekeluarga Semoga Dilancarkan Usahanya Dan Dipermudah Segala Urusannya Amin Terima kasih Banyak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jangan Lupa Tonton Terus Video Aku Di Channel Nuri TV Atau UN Nuri TV Thank you Bye Bye Maybe Maybe Living life Everyday Late at night Not okay All I want And I pray All I need That's a better day Fuck me I'm looking in the mirror So foggy But I've never seen clearer